Kan begini kan tadi dikatakan rasanya gak enak, itu kan rasa itu nilai, gimana kita merasakan, jadi anggap aja semua netral dulu saja, dan kita dapat informasi netral, nanti kita nilai nih, kalau dinilai dengan sekarang orang mengatakan akal sehat, tapi bukan cuma akal, iman juga mesti sehat, kan banyak orang yang akalnya sehat, imannya gak sehat jadi bermasalah juga, jadi imannya mesti sehat juga, nanti itu akan ditata nih, jadi kalau ada yang terlihat tidak baik, menurut struktur pemikiran akal, dan daya nalar iman, nanti akan diluruskan, begini cara pandangnya, itu akan diterima oleh fitrah manusia, karena manusia kan punya fitrah, diantara fitrahnya, dia pasti akan cenderung pada kebenaran Jadi kalau konsepsi kita sampaikan dengan jalan berpikir yang benar, kalau bahasa Quran itu, Quran surah ketiga oleh Amran, ayat 18, jadi ada pemilik pengetahuan itu, yang konsepsi pengetahuannya didorong oleh nilai kebenaran, bukan pembenaran, tapi nilai kebenaran, nah itu menjadi objektif, karena fitrah manusia cenderung pada kebenaran, jadi ketika kita buka, ditangkap oleh fitrah, mereka akan mengetahui, oh ini salah cara berpikir saya Kalau yang benar, dikuatkan nanti, maka ketika terkuatkan itu, terdorong, terstimulus keadaan diri kita, untuk mengekspresikan nilai kebenaran itu dalam bentuk perilaku Kurang lebih begitu